Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nah untuk ayamnya saya gunakan Kurang lebih 1 kg kita potong kecil Dan ini sudah dicuci bersih ya Selanjutnya kita tambahkan sekitar 2 sendok teh kaldu ayam Nah ini kita langsung gaulin Aja untuk kaldunya Pastikan semua bagian atau Potongan ayam terkena dengan kaldu ya Jadi benar-benar bumbunya tercampur rata Dan meresap ke dalam daging ayam Oke kalau sudah selesai Kita sisikan Sekarang saya sediakan 1 alas talenan Saya gunakan sekitar 7 buah Cabai merah keriting Kemudian saya juga gunakan yang warna hijau ya teman-teman Sama-sama 7 buah Nah kemudian untuk cabainya ini Kita akan potong Kita potong serung memanjang agar nanti Ketika dimasak dia tampil lebih cantik ya Dan lebih tampak Oke ini sudah selesai Untuk cabai merah keritingnya Selanjutnya kita sisikan dulu Kita akan membuat bumbu halus Dia akan blender ataupun chopper Pertama-tama saya gunakan 8 siung bawang merah Ukuran besar Kemudian 6 siung bawang putih ukuran sedang Tidak lupa saya tambahkan 2 butir kemiri Dan juga 2 cm jahe Nah ini saya juga tambahkan pala 1 per 4 buah Serta saya tambahkan ketumbar bubuk ya teman-teman Sebanyak 2 sendok teh Kemudian kita tambahkan air kurang lebih 50 ml ya teman-teman Kalau mau pakai minyak juga boleh Nah ini langsung aja kita blender sampai halus Nah ini bumbunya udah halus Dapatnya lumayan banyak ya Sekarang kita akan lanjut memasak Tonton video ini sampai habis Pertama-tama gunakan minyak goreng Gak usah terlalu banyak Kita biarkan dulu sampai minyaknya panas Kemudian langsung kita masukin tadi Bumbu yang udah kita haluskan Nah ini kita tumis sebentar Kemudian jangan lupa Kita tambahkan serai yang udah digeprek sebanyak 2 batang Kemudian saya juga tambahkan daun jeruk sebanyak 4 lembar Dan juga daun salam ya teman-teman Nah sebanyak 4 sampai 5 lembar Ini kita tumis dulu bumbunya Sampai benar-benar kering Dan aromanya harum ya Karena tadi saat proses penghalusannya kita tambahkan air Jadi ini harus benar-benar kering Dan bumbunya matang Nah kalau bumbunya udah kering dan matang Barulah kita masukin tadi Ayam yang udah kita kasih bumbu Atau kita baluri dengan bumbu kaldu Ini kita aduk-aduk Pastikan semua bumbunya terkena dengan bagian ayam ya teman-teman Apinya boleh pakai api sedang Nah kalau udah merata Kita akan tambahkan kecap manis Nah disini untuk kecap manisnya Kamu bisa tambahkan 7 sampai 9 sendok makan Nah ini karena saya pakai sendok yang besar Jadi disini saya cuma pakai 3 sampai 4 sendok aja ya Nah kalau misalnya udah cukup Kita gaulkan ayamnya Agar terkena dengan Kecapnya Nah kalau udah seperti ini Kita tambahin air Nah untuk airnya saya tambahkan kurang lebih 750 ml ya teman-teman Nah ini kita aduk lagi Untuk meratakan ayamnya Nah disini untuk rasanya Kita akan tambahkan lagi kaldu ya teman-teman Nah saya tambahkan Ini campuran kaldu ayam dan juga kaldu sapi Kita aduk rata Kemudian boleh kita rasa Nah ini rasanya udah enak banget Tinggal kita masak aja Sampai agak kering ya Nah ini udah setengah kering Atau airnya udah berkurang setengah ya Tapi ini belum kita angkat Atau masih kita masak Kita biarin dulu Sampai nanti airnya tuh benar-benar berkurang Nah ini kita boleh aduk-aduk sebentar Kemudian kita masak lagi ya teman-teman Nah ini udah makin berkurang kuahnya Jadi sisa airnya sisa setengah ya Dan ini untuk warna ayamnya udah Makin coklat pekat Kemudian disini kita akan masukkan tadi Cabai yang udah kita iris-iris Atau kita potong Jadi kita masukin cabainya ini ketika Kuahnya sudah sisa setengah ya Nah kemudian kita aduk Pastikan semua cabainya tersebar secara merata Dan untuk cabai merata besar ini Nggak pedas ya teman-teman Nah ini kita masak lagi Sampai benar-benar kering Nah ini udah kelihatan banget ya Jadi ayamnya tuh udah kering Tinggal kita aduk-aduk aja sebentar Kita pastikan bahwa Udah nggak ada lagi kandungan airnya Jadi ini sudah tinggal sisa bumbunya ya teman-teman Nah jika udah seperti ini Bisa langsung kita angkat Dan kita saling ke dalam piring sajian Nah ini dia Ayam semur kering Ini tuh enak banget teman-teman Jadi rasanya tuh jadi lebih gurih Dan ini tuh tanpa kuah Jadi bumbunya tuh seperti kita makan rendang Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa coba di rumah ya Salam dari saya Nada Refika TV Assalamualaikum